Pemirsa polisi masih menyelidiki kasus dugaan pembunuhan terhadap editor televisi swasta Yodi Prabowo. Dari hasil penyelidikan sementara, ada dugaan penganiayaan sebelum Yodi dibunuh. Isak tangis keluarga, rekan kerja dan teman, mengantarkan Yodi Prabowo ke peristirahatan terakhirnya. Yodi dimakamkan di tempat pemakaman umum Sandra Tek Kerempual, Kota Tangerang Selatan pada Sabtu siang. Keluarga sedih karena telah ditinggal oleh orang yang baik, pendiam dan rajin peribadah. Yodi Prabowo ditemukan tewas di pinggir tol Jor, Jakarta Jumat lalu. Polisi pun masih menyelidiki penyebab kematian Yodi. Penyidik pores Metro Jakarta Selatan dibantu Polda Metro Jaya telah menggelar olah tempat kejadian perkara terkait kasus dugaan pembunuhan dengan korban editor salah satu TV swasta, Yodi Prabowo. Pola TKP dibantu dua anjing pelacak untuk mencari jejak pelaku dan barang bukti tambahan. Namun karena TKP sudah lebih dari 24 jam, bukti tambahan sulit ditemukan. Junasa Yodi Prabowo juga telah diotopsi. Hasilnya ada dua luka tusuk pada tubuh korban. Di bagian dada kiri dan neher, serta luka lebam pada bagian pundak akibat benda tumpul. Dugaan sementara, Yodi tewas akibat jantungnya tersuk pisau. Hasil atopsi, kami menilai bahwa diduga ada penganean sebelumnya. Kami melihat di tengkuk sebelah kiri itu ada lebam, di mana lebam itu diduga benda tumpul. Itu yang kami belum mendapatkan barang bukti. Jadi kita TKP nanti kita akan melakukan pencarian kembali. Sebelum jenazahnya ditemukan, Yodi sempat hilang selama tiga hari. Orang tua sempat menanyakan Yodi kerekan kerjanya karena ia tak kunjung pulang. Kini Yodi sudah tiada. Keluarga hanya berharap agar pelaku segera ditemukan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Kini Yodi